Halo semua, ketemu lagi dengan channel Wiptek, channel yang membahas dunia per gadgetan. Jadi disini sudah ada paket, sebuah hape flagship limbah Jepang lagi yang banyak dari kalian request, yaitu Shab Aquas R3. Jadi saya beli Shab R3 ini di B-Store dengan harga Rp 2.1 juta, menurut saya di harga Rp 2.1 juta, Shab R3 ini menawarkan spek yang di atas kertas overkin. Dengan harga Rp 2.1 juta, sudah dapat chipset Snapdragon 855 7nm, salah satu chipset kelas atas dari Qualcomm di tahun 2019. Terus RAM 6GB dan ROM 128GB UFS 2.1. Menurut saya itu sudah murah banget buat awal tahun 2022. Kayaknya tidak ada hape baru sekarang yang bisa nandingin spek dari Shab R3 ini selain hape limbah pesainnya kayak Xperia One. Tapi sekarang gap harga Shab R3 dan Xperia One terpaut cukup jauh, sekitar Rp 500-800 ribu lebih mahal Xperia One. Tapi kalau buat main banyak game, saya rasa Shab R3 ini lebih proper ketimbang Xperia One. Karena R3 punya storage lebih besar di 128GB daripada Xperia One yang hanya 64GB. Oke langsung saja kita buka paket Shab Aquas R3 dari B-Store ini. Jadi, semisal kalian mau beli hape ini, saya taruh link tempat saya beli di deskripsi. Dan kalau kalian mau beli bekas review saya, cek-cek aja di toko saya di Tokopedia. Ada juga linknya di deskripsi. Seperti biasa, sambil buka paket ini, buat kalian yang suka konten seputar gadget, boleh subscribe Wiptek biar saya juga jadi smart bikin konten gadget murah ke depannya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian nggak ketinggalan konten gadget terbaru dari Wiptek. Jadi, ini dia sudah kelihatan si Shab Aquas R3-nya. Seingat saya, kayaknya saya order warna hitam atau putih bebas, asal unit yang paling bagus. Seperti biasa, karena ini hape limbah, kita cek fisiknya dulu sambil bahas sisi persisinya. Pertama, sisi depan, di depan ini ada layar 6,2 inci dengan spek panel Pro XO Quad HD+, 120Hz refresh rate, dan bit color. Ada kamera depan 16MP di atas, dan di bawah ini ada finger brain. Untuk fisiknya ini mulus, nggak ada stress di layarnya ini. Pindah ke sisi belakang, ada dual camera, 12MP wide, dan satunya 20MP ultra wide. Seharusnya di sini ada logo Aquos. Untuk materialnya ini kaca Gorilla Glass 5 dan sangat reflektif banget. Untuk fisiknya ini mulus. Pindah ke check frame, sisi kanan ada tombol volume, tombol power, dan paling bawah ini kayaknya tombol Google Assistant. Untuk fisiknya juga mulus. Next, sisi atas ada garis antena, lubang mic, dan jack audio 3,5mm. Fisiknya juga mulus. Pindah ke sisi kiri ada slot untuk 1 SIM plus microSD, karena ini versi AU. Untuk fisiknya ini mulus. Terakhir, sisi bawah ada garis antena, port, type C, lubang speaker, dan mic. Ngomong-ngomong, untuk si speaker sub R3 ini sudah stereo atas bawah. Oke, jadi ini saatnya menyalakan sub Aquos R3. Sudah masuk ke tampilan booting, dan ada booting dari operator Jepang AU. Dan ini dia tampilan awal dari sub Aquos R3 versi AU. Tapi sebelum cek lebih jauh, ini HP mau saya setup-setup dulu sama insta beberapa aplikasi, dan satu game Genshin Impact. Oke, kembali lagi, ini dia sub Aquos R3 limbah Jepang setelah selesai saya setup. Dan buat kalian yang mau download beberapa packaging Opulence Splinter, saya sudah taruh linknya di deskripsi. Jadi, hal pertama yang akan saya bahas dari R3 adalah layar dan desainnya. Untuk layar ini beneran bagus, gambar punya warna yang kerasa padat, tapi nggak terlalu pop kayak di HP yang pakai AMOLED atau OLED. Di Pro XO ini kerasa punya kontras yang tengah-tengah, tapi ini bisa diwet-wet-wet sesuai preferensi, karena dia ada Dolby Vision-nya. Terus ini juga sudah punya refresh rate 120Hz. Kerasa banget animasinya ini smooth banget. Dan untuk desainnya ini, ini sisi depan jujur jelek banget untuk selera saya. Rasanya tuh susah terima keberadaan notch di bawah ini. Tapi soal ini tinggal pembiasaan aja, karena dulu di iPhone X juga kontroversi, tapi akhirnya diikuti dan kita lama-lama terbiasa sama notch. Dan shop ini mungkin mencoba hal yang sama, tapi malah jatuhnya bikin annoying mata. Terus untuk kecepatan fingerprint yang letaknya di depan ini, nggak cepat tapi akurat. Kayak ada delay animasi seperti sekian detik, tapi ini bisa saya bilang akurasinya ini bagus banget. Next, bahas spek dari Sub R3. Saya buka dulu CPU-Z. Jadi spek singkatnya dia pakai chipset Snapdragon 855, fabrikasi 7nm, RAM 6GB, internal 128GB, dan OS unit yang saya dapat ini udah diupdate ke Android 11. Untuk spek lainnya, saya tampilin di slide, kalian bisa baca kalau mau. Sekarang ke skor Antutu Benchmark dari Sub R3 yang pakai Snapdragon 855. Tadi sudah saya tes dan dapat skor segini, Rp 480.000. Ini untuk Rp 2,1 juta, skornya gede banget. Next, lanjut ke sensitivitas layar. Saya coba buat ngetik-ngetik, ini layarnya kerasa responsif dan enak banget. Nggak ada delay, kayak tek-tek-tek, kerasa solid. Tapi ini untuk modul getarnya, nggak saya enak Xperia SE3 yang kemarin saya review. Lanjut sekarang ke impresi kameranya. Jadi SubAquas R3 ini ada 3 kamera. Satu di depan 16MP, dan dua di belakang 12MP tensa-wide sama 20MP ultrawide. Tapi ya, untuk impresi awal, hasil foto-foto saya tampilin di slide berikut. Untuk detailnya nanti di reviewnya aja deh. Terakhir, sebelum closing, saya coba tes buat main game. Berat, yaitu Genshin Impact. Secara default, Snapdragon 855 di R3 ini dapat settingan menengah. Dan setelah 15 menitan main Genshin di Sub R3 ini, si bodi HP emang rasa agak anget. Tapi ini gameplay masih lancar, angetnya itu normal ya. Di HP lain juga kayak gini. Untuk kelancaran, ya bisa kalian lihat sendirah di video ini. Sekarang kita ke kesimpulan. Menurut saya, Sub R3 yang harganya sekarang 2,1 juta, buat awal tahun 2022, akan jadi HP lancar gaming termurah. Segala aspek untuk impresi ini saya suka, kecuali desain bagian depan yang rada aneh. Sama kedahanan baterai yang belum saya tes, namanya juga baru memegang. Jadi, segini dulu unboxing dan first impresi shop aquas R3 limbah jepang. Yang pasti ini HP bakal saya review 1-2 minggu ke depan. Like jika kalian suka, sampaikan pertanyaan atau pesan di komentar jika ada. Jangan lupa bantu subscribe Wipstack, biar cepat buka menu komunitas YouTube, supaya enak buat share info gadget murah kalau pas saya nemu di marketplace. Dan sampai jumpa di video gadget selanjutnya. Sayonara. Terima kasih telah menonton!